Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta sempat berdebat mengenai lokasi pembangunan Istiqlal. Muhammad Hatta mengusulkan Istiqlal dibangun di kawasan Gunderan Hotel Indonesia kini. Namun Presiden Soekarno menolaknya dengan mengusulkan Istiqlal dibangun di kawasan Taman Wilhelmina, lokasi bekas bangunan Belanda. Presiden Soekarno memegang peran penting dalam pembangunan masjid terbesar di Asia Tenggara ini. Bahkan Soekarno langsung menjabat sebagai Kepala Bidang Teknik Pembangunan Istiqlal, serta Ketua Dewan Juri Sayumbara Maket Masjid Istiqlal. Target pembangunan Istiqlal mulainya menghabiskan waktu 45 tahun, namun pembangunan rampung lebih cepat. Azan Maghrib tanggal 24 September 1967 menjadi azan pertama yang berkumandang dari Istiqlal. Sekaligus menandai bangunan utama Istiqlal sudah dapat digunakan. Sampai jumpa di video selanjutnya.